Intro Ini adalah video part kedua perjalanan naik bis pahala kencana dari Bogor menuju ke Denpasar dengan tarif 550 ribu rupiah. Di part 1, bis kami sudah menyisiri ke beberapa agen seperti agen Tajur Bogor, Terminal Baranang Siang Bogor, dan Terminal Kampung Rambutan sehingga kini sudah terkumpul 21 penumpang termasuk saya. Dari Terminal Kampung Rambutan, bis kembali melanjutkan perjalanan ke titik penjemputan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terminal Kampung Rambutan Terminal Kampung Rambutan Kampung Rambutan Ternyata kita lantif ke kantor Pak Alakencana Ini lokasinya tidak jauh dari Gerbang Tol Jatih yaor sih Sekarang jam 18.59 Oke teman-teman Jam 15.06 Kita mampir dulu kesini Buat naikin penumpang Dan ganti ban Tadi infonya Kalau gak ada penumpang yang naik dari sini Langsung bablas Tapi ini karena ada yang naik Dan sekarang mau ganti ban Jadi berhenti dulu disini Sebentar Untuk loketnya Kalau gak salah ada disitu deh Nah itu Nah ini banyak penumpang Yang beli kopi-kopi Ternyata pada beli kopi disitu Tuh Ada warung Nah disini juga ada toiletnya Itu parkiran bisa disitu Toiletnya disini Mamushola Bus Pahala Kencana Julukan Katrina Berangkat ke Surabaya Sampai dengan Malang Bus ini tadi juga Berangkat dari terminal Bubulak Bogor Dan bisa dibilang Bus Pahala Kencana ini Adalah bus paling ekonomis Dari Jakarta ke Malang Paling murah tarifnya Gak lama kemudian Masuklah bis Pahala Kencana Dengan julukan Bali Nese Nah ini dia yang Hari ini juga Berangkat ke Bali Tadi dia juga Berangkatnya dari terminal Bubulak Bogor Dan Untung aja saya Ngerapet bis yang satu ini Karena Itu bisnya Pakai sekat Dan saya gak suka Bis bersekat Nih teman-teman Pak Siapa Pak? Pak Edi Driver 2 nya Yang akan Mengantarkan kita Menuju ke Denpasar Set Pak? Alhamdulillah Terusnya sudah 68 Iya Iya Masih setup ya? Iya Racin olahraga berarti ya Pak dulunya Iya Masih kuat bu Abis ini Pak Jauh Gokil Gokil Berarti Nanti gantiin Pak Kewat Iya Nama makan Nama makan mana Pak? Aroma 102 Jumbang Setelah hampir Satu jam Berhenti disini Sekarang kita lanjut Perjalanan lagi nih Tadi lama Ganti bannya aja Disini juga ada Penumpang yang naik Kalau gak salah sih Dua orang Kursi kiri Paling depan Dan selanjutnya Kita akan menuju Ke titik Penjemputan berikutnya Yaitu Ke terminal Pulau Gebang Ke terminal Ke terminal Ke terminal selamat menikmati 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 Kayaknya di sana, ini ada buat beli cemilan, ini ada mainan juga, buat yang anaknya rewel, kencana itu, kencana atau kepala kencana ya, ini harapan jaya. Kayaknya kita harus nunjukin ininya deh, tiket print-printan yang tadi, gak tau nih gak ada kebuan makannya disini sih, oh di scan, udah gue coret lagi scanan, kak maaf tahan kiri. Iya, kasih, ini boleh ini juga kak, ini gantinya gak makan, oh gantinya gak makan, oke, kasih ya kak, ternyata di scan ininya, barcode-nya, tadi barcode-nya saya coret, bedan, nah ini, nanti abis ini sholat. Kita dikit-dikit aja, kita mau makannya, ini apa ini ya, tahu nih kayaknya, tahu, ada bihun, bihunnya kayaknya enak, basah. Oke, ini apa ini, kuah juga nih, oke ya, kosok, ini ada perubuk. Oke, ayam aja kak. Ya, makasih, suwe yang kecil, ayam aja. Minumnya disini tuh. Suwe, sendoknya lupa, udah jauh-jauh sampe sini tuh, sendoknya lupa, jauh banget. Aduh, kita balik lagi deh. Oke, temen-temen, ini dia service makan pertama, seperti biasa, saya mau cobain tehnya. Nah ini tehnya enak nih, pakai gelas kaca gini, terus gede. Weh, kita coba. Oke lah, rasa tehnya lumayan, walaupun gak, agak kurang manis sedikit. Ini double decker Gunung Arta, tujuan Surabaya Malang, dari Polri Surangkat. Nah ini untuk bihunnya enak ya dia, basah-basah gitu, kayak baru diangkat. Untuk ayamnya, suwe banget, dia pilih yang kecil sama si mbaknya. Saya pilih ayam, tapi gak tau ini ayamnya enak sih. Gak keras, ayam apa ini, ayam dikecapin. Ayamnya, coba. Untuk ayamnya enak sih. Enak kayamnya, enak gak? Tuh, jerokan 99. Itu bis, mewah banget, sumpah. Dia tuh konsepnya kayak pesawat first class gitu. Satu orang, satu ruangan. Jadi beda kayak sleeper, kalo sleeper kan ruangannya kecil ya. Dia tuh bener-bener satu bangku gitu. Jadi gede enak. Kapan-kapan lah, kita coba. Tapi tiketnya susah, dipesan gak katanya? Harus dojo hari. Karena kursinya terbatas. 18.47, udah servis makan. Mau sholat ah? Sholat isah sama sholat, oh itu mau sholat di situ. Sholat isah sama sholat maghrib. Karena dia gak tau nanti bisa berhenti lagi di mana. Nah, seperti ini musulahnya, konsepnya industrial gitu ya. Tuh. Jadi ini khusus pria yang di sana, khusus wanita. Oke, ada kipas juga sini, satu biji. Ya, dua dingin. Kita kembali ke bis, udah jam 18.54. Ini adalah coretan di pintu toilet. Rumah makan Taman Sari. KM-102 Cipali. Bumen. Lembung. Oke, udah segala macem nih ada. Oh ini mau berangkat nih kayaknya nih. Oh gak deh ntar. Ini dia nih, tim Denpasar. 18.30. Dia jalan Polis hari ini. Wah, cakep banget ini. 18.30. Pintu tengah. Ini dulu kalau gak salah dia jalan super eksekutif Madura. Kalau gak salah dulu. Kalau gak salah ya, gak tau juga. Wah, sempatnya saya ingin cerangin nih. Langkah nih. Bis ini seketika memberhintikan pembicaraan saya bersama si ibu yang duduk di sebelah. Dan ini adalah Bisari Mustika. Rute Jambi Sumatera ke Pati. Pati itu daerah Kudus, Rembang dan sekitarnya. Wah, ini gokil banget sih. Pengen banget saya bikin trip dengan bis yang satu ini. Ah, ternyata nyolar dulu nih di sini. Di rest area KM102 setelah berangkat dari rumah makan. Agak lama juga ya beranti sini. Gak tau tadi ngapain aja. Gak merhatiin saya. Asyik ngobrol sama si ibu yang di sebelahnya. Si ibunya udah ngerasain naik continental loh. Wow, gokil. Bis paling mewah pada zamannya, kata si ibunya. Jaya-jaya, kata si ibu. Bacang kami. Coba, saya ngebel pob. Bersih? Bersih? Bersih. Ya bawa sendiri, gak keluar, bawa sendiri. Buka keluar uang. Keluar uang, gak keluar. Nah, baru menurut-turut yang lalu berbelan. Nah, gini aja lo. Bering, ya. Semakinnya, biarkan masaknya netas. Si ibu ya. ini langsung aja kan ini kalau di toko harga yang satu-satunya harganya sudah mencapai kalau harga satuan di sini yang satu ini harganya Rp22.000 aja kalau satu tapi lain kalau ambilnya buat tololeh yang namanya buat tololeh mungkin saya gual ini satu paket lima om gini selanjutnya yang lima ini harganya Rp110.000 ya udah ini berhubung sama langganan saya kurangi Rp10.000 jadi ambil lima seratus aja oh di pasir boleh ya udah ya boleh-boleh ya udah lima aja oh boleh ya yang lima seratus aja gak di pasir boleh bisa ini ada empat penumpang yang naik dari subang ini mau kenapa nih Oh udah udah ditarik udah kok bisa ya Halo banyak banget kebakaran hutan akhir-akhir nah sebenarnya disini tuh saya ngobrol ngalur ngidul sama Pak Edi ternyata Pak Edi ini udah wah tinggi banget lah jam terbangnya mulai dari di lintasan Pulau Jawa dan juga di lintasan Pulau Sumatra dan saya juga banyak cerita kayak pengalaman goib ketemu setan di jalan dan lain-lain pokoknya ngalur ngidul lah tapi sayang banget waktu itu suara Pak Edi gak terlalu kedengeran karena suara suspensinya berisik banget bisa coy seru sih kalau dapat driver-driver yang kayak gini tuh itu kita jadi betah gitu naik bis makasih selamat menikmati 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 duduk-duduk sambil ngeliatin bis gak kerasa nih kita udah berada di daerah pejagan yang itu artinya kita udah masuk wilayah kabupaten brebes nah biasanya bis-bis yang ke arah jalur selatan kayak ke kebumen terus ke purwokerto ke wonosobo purbalinga dan sekitarnya bahkan ke jogja via lintas selatan itu mereka exit disini gerbang tol pejagan di sini gerbang tol pejagan kapan-kapan lah kita coba lagi ya lintas selatan udah lama juga nih saya gak main ke lintas selatan kangen juga selamat menikmati selamat menikmati pakaran lagi guys pakaran lagi guys pakaran lagi guys selamat menikmati Nusantara, Nampai Iba Putra Sukabumi Mana itu ya? Cepul ya Damri Surabaya Kemayoran Surabaya Agramas HD 001 Rosalia 387 SHD Kita lihat lagi Ya, siapakah dia? Ya, Agramas BM130 Oke, ini kita lihat ada bus lagi yang akan nyalip Ya, Handoyo Tim Jogja ini Ya, Nusantara yang tadi Sedang Abis nolongin teman-teman Ada Sindoro Satriamas Wonogiri AC 36 Gak tahu tujuan mana Kayaknya dari Sukabumi sih Nah, Nampai Putra masih Sukabumi Ya, Agramas BM140 PLTU Batang Oh, Iba Putra yang tadi AC 36 Ya, ternyata masih ada banyak sekali di belakang ini teman-teman Kita lihat dulu deh Haryanto Haryanto Bulu 354 Kita ada di daerah Batang Selingnya sih sudah ngantuk banget Tapi karena pengen ngeliatin bis-bis yang lewat Jadi lintar dulu deh Disini dulu Kayaknya seru Ya, dah bisa lagi di belakangnya Oh, BR Queen Bravetrans Tujuan Jogja Pia Utara Ya, nggak salah Tiga Terlalu 27 Tras Malang Oke, karena udah ngantuk sekali Dan sepertinya juga bis-bis di belakang udah pada lewat semua Akhirnya saya kembali ke kursi semula untuk tidur Wah, asli ini udah ngantuk banget Dan nggak tahu ya ini bangun-bangun nanti udah dimana Kita lihat aja lah Oke, bangun-bangun udah mau subuh Dan coba tebak Ini sekarang kita udah berada dimana Ayo coba tebak Ya, bener Ini kita sekarang sudah berada di antara Nganjuk dan juga di Mojokerto Udah masuk daerah Jawa Timur Berarti perjalanan berapa jam tuh? Dari Batang ke sini sekitar 4 jam setengah lah ya Eh, 4 jam Termasuk normal sih 4 jam dari Batang ke sini Padul Alhamdulillah Jam 5 pagi Kita udah sampai di daerah Gresik Rest area KM 725 Mantap Untuk AC-nya nggak terlalu dingin ternyata Kayaknya udah dikecilin deh Nah, ini habis kita nih Mantap sekali ini dia masjidnya Bagus banget ya Kayak di Timur Tengah Disini ada Alvo Ah, ada minimarket juga tapi tutup Sayang banget Tutup lagi Kayaknya udah subuh deh ini Halusnya udah subuh nih 2023 Alhamdulillah sih tadi dapet subuhan Wah udah tenang udah kode subuhan Dan ini asli dingin banget disini Udaranya Wah, gokil, curi Menggerigil Itu ada Bispalakan Catala gitu di belakang Oh, ini Bali Nese nih Ini masih lama ya Saya mau ke ini itu lah Break gas sebentar Saya masih ada yang di toilet Mau beli cemilan bentar lah Berikutnya Berikutnya Balinese banget ya ini Bandung Malang saya kira tim saya kira balinnya sih bukan bukan dua asli kulitnya as Terima kasih 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 Udah masuk daerah sini jam segini udah jarang banget nih ketemu bis-bis soalnya bis-bis ke Denpasar dari daerah Jawa Tengah Jawa Timur itu dia lewat sininya pas masih malem menjelang subuh nah jam-jam segini ya paling ketemunya ya truk-truk sama warga-warga lokal yang keluar masuk gang Terima kasih 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 Terima kasih